Halo guys, selamat datang kembali di channel Alwi Harsi Hari ini saya akan membahas tentang Realme UI di Android 10 Simak videonya sampai habis Oke, di video kali ini saya akan membahas Android 10 di Realme UI UI itu apa sih? UI itu User Interface Tampilan antarmuka di handphone ya guys Kebetulan saya menggunakan Realme X Di sini saya akan berbagi pengalaman saya tentang UI terbaru ini Kalau kalian menemukan sesuatu yang belum saya bahas Kalian bisa komentar di bawah ya guys Oke, saya akan menjelaskan kelebihannya dulu ya guys Setelah mengupdate dari ColorOS 6 menjadi Realme UI Pertama kita bisa lihat tampilannya menjadi lebih simple Di sini fingerprintnya seperti ini tampilannya Oke, kemudian di sini tampilannya juga lebih simple menurut saya Oke, kemudian always on displaynya di sini bisa kita atur Kalau dulu tampilan dari always on displaynya hanya terbatas notifikasi SMS dan telepon Kalau sekarang bisa kita custom ya guys Oke, kita bakal cobain always on displaynya di sini Kita pilih aktifkan Kemudian kita setting kebetulan sekarang ini jam 11.39 Kita bakal mengaktifkan Dia di 39 Kemudian, nah disininya nih Kita bisa milih mau tampilan seperti biasa Atau kita custom seperti ini Di sini juga kita bisa masukkan Apa yang kita mau tulis gitu Seperti saya, Alwi Harci Channel Kemudian kalian bisa milih juga warnanya mau seperti apa Di sini juga bisa diatur-atur Tampilannya mau seperti apa ya guys Kalau saya biasa pakai yang seperti ini Kita bakal simpan Kemudian coba kita lihat AOD-nya bisa custom seperti ini Alwi Harci Channel ya guys Jangan lupa subscribe ya Oke, terus Fingerprint animasinya juga sekarang bertambah guys Sebentar Saya akan masukkan passwordnya terlebih dahulu Di sini gaya animasinya Ada seperti ini Ini dan yang ini Selebihnya masih sama seperti yang dulu Cuma ada penambahan 3 gaya animasi ya guys Kemudian Di sidebarnya Biasanya tampilan yang dulu kan kotak Kotak di sini segini Sekarang tampilannya Memanjang seperti ini ya guys Menurut saya ini lebih enak sih Gak terlalu makan tempat Simple lah Terus Sidebar ini juga bisa Muncul ketika Kita miringkan handphonenya Sebentar Kita bakal coba miringkan handphonenya terlebih dahulu Kita ke Galeri Kemudian Kita bakal Miringkan Nah Kalian lihat di sini Sidebarnya ada di sebelah sini ya guys Tuh Oke Dan selanjutnya Ada logo VOOG nya itu Sekarang jauh lebih keren ya guys Contohnya seperti ini Nah Logo VOOG nya seperti ini sekarang Warnanya hijau ya guys Kemudian ada butir-butiran begini Tampilannya jadi lebih Keren lah Kemudian ada lagi Perubahan di sini nih guys Kalau dulu kan Sinyalnya ada di sebelah kiri ya guys Kalau sekarang Baterai sama sinyal ngumpul di sini Jamnya yang ada di sebelah kiri Oke Selanjutnya Tampilan WA Dark Mode nya sekarang Lebih baik Kita bakal ke WA Kita ubah dulu ke Dark Mode Kemudian kita ke WhatsApp ya guys Disini WhatsApp Seperti ini Jadi Kita bakal tahu Bedanya Kalau dulu kan Bedanya Nggak terlalu ketara Antara udah di read sama belum Kalau sekarang Keliatan ya Yang di read itu warna biru Dan yang belum itu Masih warna Abu Seperti ini Oke Kemudian Kemudian Aplikasi kameranya Sekarang Udah Kayak MIUI Guys Jadi Merubah-rubah Mode Kita tinggal geser-geser aja Disini titik ada tiga ini Buat nge-zoom ya guys Tuh Ini fungsinya buat nge-zoom Tuh Jadi Lebih enak gitu Cuma sayangnya Setelah update UI Ternyata Realme X Punya saya ini Tetap Nggak support mix External Mikrofon external Guys Ketika video Dan itu sayang banget Buat saya Yang Jadi content creator ya Mungkin ada yang senasib Comment aja di bawah Nah ini Nah Yang saya Kurang seragini Merubah Ukurannya Cuman bisa di Mode malam doang Guys Tuh Kalian lihat kan Disini bisa full 4 banding 3 Kemudian 1 banding 1 Kalau kita pindah ke Foto Disini Nggak ada settingan Yang seperti itu ya guys Sayang banget kan Semoga Kedepannya Bisa Di Perlengkap Fitur-fiturnya Terutama Kameranya ini Bisa support Mikrofon external Oke Selain itu Watermarknya Juga sekarang Sudah berubah guys Sebentar Saya ubah ke Mode Biasa dulu Watermarknya Disini Ketika kita Memfoto Kita juga dapat Menambahkan Tanggal Dan waktu Nah Kalau dulu kan Tampilannya Shot On realme X Gitu Pemiliknya Bla 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 Kalau sekarang Tampilannya Berubah guys Jadi Seperti Mana ya Jadi Seperti ini Ini Tuh Kalian lihat Nggak Tuh Kamera Shot By Alwi DNA Shop Jadi Tidak ada Tipe Handphone Kemudian Kemudian Tampilan Untuk SMS Dan Telepon Sekarang Berwarna Warni Ya guys Seperti ini Penuh warna Full color Dan Saya suka Tampilan Seperti ini Tuh Jadi Berwarna Gitu Lebih Keren Selanjutnya Ada Gesture Untuk Mempercepat Pindah Aplikasi Ke Aplikasi Yang Lain Ini Sidebar Kalau Pertama Kali Kalian Update Pasti Disini Ada Garis Putih Gitu Nah Itu Fungsinya Untuk Menggeser Aplikasi Jadi Contohnya Kita Dari Aplikasi Sini Mau Ke Aplikasi Kontakt Kita Tinggal Geser Geser Aja Kalau Kita Pengen Balik Balik Lagi Nah Karena Saya Sudah Menghilangkannya Guys Karena Kurang Enak Aja Gitu Melihatnya Di bawah Sini Ada Garis Nah Selanjutnya Ada Double Click Kalau Dulu Di ColorOS Kita Tidak Bisa Mengunci Layar Mati Seperti Ini Kita Hanya Bisa Membukanya Membuka Layar Seperti Ini Doang Tapi Sekarang Bisa Mengunci Nya Juga Kemudian Selanjutnya Screenshotnya Ini Bisa Bermacam Macam Sekarang Guys Kita Contohkan Kita Bakal Masuk Ke Facebook Seperti Ini Tampilannya Jadi Kita Bisa Screenshot Semau Kita Kita Mau Ambil Gambar Ceritanya Doang Kita Tinggal Tahan Kemudian Muncul Disini Kita Tarik Semau Kita Mau Sampai Mana Mau Segini Doang Boleh Terus Disini Ada Pilihan Simpan Edit Kirim Dan Batalkan Oke Bagaimana Kalau Misalkan Screenshot Panjang Sekarang Oke Screenshot Panjang Seperti Ini Guys Kita Ambil Cekrek Kemudian Disini Kita Untuk Memanjangkan Tarik Atas Kemudian Kalau Kita Tarik Kebawah Kita Bakal Bagikan Kalian Lihat Disini Icon Membagikan Kalau Kebawah Ini Seperti Ini Contohnya Oke Kita Move Sepanjang Apapun Bisa Sekarang Oke Ketika Kita Klik Selesai Disini Masih Sama Ada Kirim Edit Dan Hapus Oke Selanjutnya Ada Apalagi Selanjutnya Ada Realme Lab Realme Lab Disini Berfungsi Untuk Mendengarkan Audio Lebih Dari Satu Perangkat Guys Kita Bisa Menggunakan Headset Sekaligus Menggunakan Headset Bluetooth Ataupun Specker Bluetooth Jadi Bisa Langsung Jalan Dua Duanya Guys Saya Pernah Mencobanya Guys Dan Ini Berhubung Realme Lab Ini Tempatnya Untuk Menyempurnakan Aplikasi Jadi Antara Suara Di Headset Yang kita Colokin Sama Di Bluetooth Itu Kadang Ada Delay Sedikit Ya Guys Oke Itu Dari Realme Lab Kemudian Satu Fitur Lagi Yang Saya Temukan Saya Suka Yang Ini Guys Nah Kalkulator Sekarang Bisa Pop Up Ya Guys Yang Saya Suka Itu Seperti Ini Dia Bisa Pop Up Dan Ini Untuk Membesarkannya Seperti Ini Kita Klik Saja Disini Nah Ini Tampilan Full Ini Juga Untuk Memperkecil Jadi Ketika Kita Ingin Menghitung Sambil Melihat Catatan Tagihan Kita Bisa Mengluarkan Kalkulator Ini Yang Menurut Saya Ini Sangat Berguna Ya Guys Kemudian Ada Lagi Oke Kalau Tadi Kita Ngomongin Kelebihannya Dari Realme UI Yang Simple Tampilannya Seperti Android One Karena Saya Dulu Pernah Menggunakan Android One Yaitu Xiaomi Mi A2 Lite Itu Simple Seperti Ini Enak Kita Bakal Membahas Bug Yang Saya Temukan Atau Ketidaksempurnaan Di Realme UI Oke Yang Pertama Animasi Fingerprint Sekarang Kurang Sensitive Guys Jadi Ketika Biasanya Kita Tinggal Goyangkan Sedikit Saja Dia Langsung Keluar Animasinya Sebentar Oke Saya Bakal Mencontohkan Kalau Biasanya Kita Sentuh Sedikit Saja Udah Keluar Ini Kadang Membutuhkan Gerakan Lebih Untuk Mengeluarkan Animasi Fingerprint Dan Untungnya Ketika Sudah Keluar Dia Bisa Merespon Lebih Cepat Terus Bug Yang Kedua Adalah Shutter Speed Disini Kadang Kalau Misalkan Gak Pas Di Lingkaran Ini Jadi Shutter Speed Kadang Gak Merespon Kurang Sensitive Kemudian Yang Paling Penting Itu Di Realme UI Belum Bisa Support Mikrofon Eksternal Itu Penting Menurut Saya Guys Terus Ada Tips Juga Karena Pembaruan Realme UI Lebih Dari 3GB Alias Tepatnya 3,51 1GB Kalau Gak Salah Ada Sedikit Tips Jadi Kalau Kalian Pengguna Kartu Tri Kalian Bisa Tukar Bonus Tri Kalian Caranya Saya Seperti Ini Kita Masuk Ke Bima Plus Kemudian Kita Masuk Ke Bonus Tri Oke Kemudian Kita Bakal Tukar Point Disini Lumayan Loh Tuh Kelihatan Kan Ada Kuota Gratis Dari Jam 1 Malam Sampai Jam 12 Untuk Seharian Jadi Kalian Bisa Tukarkan Kuota Ini Untuk Meng Update Realme Dari ColorOS 6 Ke Realme UI Seperti Itu Nanti Kalian Tukar Kemudian Kalian Cari Di Voucher Disini Saya Sudah Menggunakannya Untuk Mengupdate Nanti Kalian Tinggal Klik Pakai Aja Oke Sementara Itu Aja Dulu Yang Saya Temuin Dari Realme UI Kalau Masalah Geekamp Yang Gak Berfungsi Saya Juga Sekarang Masih Belum Menemukan Geekamp Yang Pas Ada Geekamp Tapi Ada Seperti Ini Sebentar Nah Ketika Saya Menggunakan Geekamp Yang Bisa Memoto Bisa Foto Dan Video Bisa Menyimpen Di sini Terdapat Logo Seperti Ini Ini Katanya Minta Diizinkan Untuk Merekam Audio Padahal Settingan Sudah Saya Izinkan Semua Tapi Masih Ada Aja Logo Ini Ya Guys Jadi Si Geekamp Itu Tetap Nggak Support Mix Eksternal Padahal Dulu Waktu Masih Color OS Nggak Ada Logo Logo Seperti Ini Dan Si Geekamp Masih Tetap Bisa Berjalan Plus Bisa Menggunakan Mikrofon Eksternal Oke Sekian Aja Review Realme UI Android Android 10 Like Kalau Kalian Suka Jangan Lupa Share Video Ini Keseluruh Sosial Media Kalian Support Terus Channel Ini Agar Channel Ini Semakin Berkembang Saya Alwi Harsi Saya Pamit Dulu Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Sampai Sampai